Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 beberapa pemberitaan maupun beberapa kajian bagaimana hasil debat berdampak pada seluruh hasil-hasil itu ternyata terlihat bahwa setelah debat itu memang ada pergeseran ada pergeseran pemilih yang ingin memilih salah satu calon ataupun bergeser dari salah satu menjadi calon yang kedua nah itu kita akan membahasnya pada siang hari ini nanti ketiga narasumber kita akan memaparkan untuk yang pertama untuk kesempatannya kepada Mbak Lola bagaimana tentang melihat debat yang semalam yang telah selesai semalam dari segi bagaimana si program-program kerja sebelumnya saya informasikan bahwa kami di Indonesia Institute pernah juga melakukan diskusi berseri mengulas dengan bersama beberapa pakar mengulas beberapa program kerja dari calon gubernur dalam pilkada DKI pada 2017 ini dan mungkin Mbak Lola bisa memaparkan hasil diskusi rutin kita eh diskusi diskusi kita dengan sejumlah pakar bagaimana melihat program-program visi-visi atau visi-visi dari pada calon-calon Mbak Lola sepatu kepala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mudah-mudahan subfi di awal nanti sambil berjalannya waktu akan ada yang berdatangan ya seperti yang tadi Anto bilang bahwa fokus kita memang saat ini membahas tentang debat semalam debat semalam menurut ya apa dari substansinya saya akan tarik itu dari sisi substansinya dimana memang pembahasan tentang program-program dari kedua calon ini memang menjadi concern kami karena sebagai lembaga riset kami dan juga menjadilah tebalkan melakukan serial diskusi tentang visi-visi seperti yang tadi Anto katakan adalah bahwa visi-visi ini penting dimiliki oleh apa namanya dimiliki oleh para kandidat dan seharusnya menurut kami adalah pemilih yang menentukan pilihannya berdasarkan visi-visi ataupun program yang ditawarkan itu bukan kemudian berdasarkan latar belakang kemudian keindividuan atau dan sebagainya itu kemudian itu kenapa kemudian kami merasa melihat program dari ketiga calon di awalnya kemudian merucut kepada kedua calon yang sekarang sangat penting nah kemudian kalau lebih khusus lagi terhadap debat semalam kalau secara pribadi saya melihat bahwa mereka memang bertarung soal program tapi kemudian permasalahannya adalah yang mana yang kemudian bisa menerjemahkan dengan apa namanya konkret program tersebut dan mana yang yang masih programnya misalnya oke bagus gitu tapi kemudian halnya bagaimana halnya bagaimana laksananya seperti apa karena sebagai seperti kita ketahui bahwa kebijakan publik saat ini bukan apa namanya tidak hanya berhenti di implementasi saja tapi kemudian bagaimana sejak di perencanaan itu dampak dari program itu sudah sudah apa namanya sudah terbayang atau sudah terumuskan dengan baik nah kemudian apakah calon yang mana kemudian yang bisa melihat dampak ini kemudian merumuskan program apa jadi dilihat itu agak agak surut begitu jadi dampaknya dulu yang ada di kepala dia itu kemudian yang dia wujudkan di dalam visi-visinya kemudian bagaimana dia mengharapkan atau mencapai dampak itu dia terapkan di dalam program-programnya saya mau ngambil satu case saja dari semalam karena semalam banyak sekali isu ada banyak segmen yang diambil saya ambil soal tentang jaminan kesehatan jaminan kesehatan atau sektor kesehatan prinsipnya menurut kami adalah kebijakan kesehatan itu bertujuan untuk agar semua orang semua masyarakat menjadi sehat tetapi bukan semua masyarakat yang sakit terobati itu bukan tujuan utamanya tapi tujuan utama kebijakan sehat kesehatan seharusnya adalah bagaimana semua orang itu atau semua masyarakat sehat dan bukan hanya semua masyarakat yang sakit bisa terobati nah dari kedua calon ini masih berputar di hal yang kedua bagaimana kemudian mengobati semaksimal mungkin bisa mengobati orang yang sakit sehingga kemudian program-program yang mereka kemukakan adalah menambah infrastruktur kemudian misalnya atau di ANMIS-ANDI misalnya apa namanya integrasi KJP KIS dan sebagainya itu masih untuk dalam rangka yaitu bagaimana orang yang sakit itu tadi bisa berobat tapi kemudian program-program bagaimana agar semua kita ini sehat itu di keduanya saya lihat ataupun dari kajian kami sebelumnya itu masih belum terlihat kemudian hal yang dari paparan semalam itu yang kami lihat bahwa program-program yang mereka kemukakan ataupun kemudian argumen-argumen yang mereka kemukakan itu plusnya adalah sejalan dengan visi-visi yang mereka apa namanya yang tetapkan di awal misalnya ketika di bidang kesehatan mereka bilang bahwa mereka status di program kerja di visi-visi resmi mereka di KPU bahwa akan ada tindakan-tindakan proventif misalnya itu mereka uraikan dengan cukup detail di di mana namanya di dalam debat semalam tapi memang minusnya masalah apa namanya masalah ya sepertinya saya tadi katakan hal yang krusial ya bagaimana kemudian apa kebijakan kesehatan ini lebih holist itu belum mereka jangkau hal yang satu hal lagi yang menarik walaupun ini tidak berkaitan dengan topik kesehatan itu tentang kerjasama dengan swasta kerjasama dengan swasta sempat dibahas malam kalau kaitannya dengan JKN dan juga dari hasil kajian kami adalah bahwa kerjasama dengan swasta khususnya dengan rumah sakit swasta itu wajib sebenarnya hukumnya kalau kita mau mewujudkan bahwa semua orang yang semua orang itu berhak untuk sehat jadi dalam artian kalau KJP ataupun JKN sekarang aku namanya kartunya itu mostly umumnya itu bisa digunakan hanya di rumah sakit daerah ataupun di poskesmas tapi kemudian rumah sakit swasta tidak mau atau belum mau berintegrasi dengan program ini sehingga masyarakat yang mau mengakses di rumah sakit swasta tidak bisa jadi artinya kerjasama dengan swasta sebenarnya juga urgent dalam hal-hal atau tidak tidak dosa kemudian untuk dilakukan agar tujuan dari kebijakan terutama kebijakan sosial di bidang kesehatan ini tercapai kalau dari segi program kami rasa kedua kalau tadi saya bilang di awal ada misalnya kandidat yang yaitu masih yang dalam tataran wacana walaupun itu menurut kami bisa dialoberasi bukan maksudnya masih itu akan masih menimbulkan pepanyan lalu bagaimana dan sebagainya misalnya itu dari kubu Ani Sandi tapi kemudian kalau dari Ahok dan Jarod terlihat memang mereka memegang data-data itu mereka keluarkan data yang memang data-data pemprov kemudian mereka keluarkan sehingga kemudian program-program ataupun argumen-argumen yang mereka sampaikan menjadi relevan dengan permasalahan yang dihadapi secara umum itu yang saya lihat yang kami lihat semalam bahwa bertarungnya semalam memang bertarung di soal program tapi kemudian program-programnya itu ya sebenarnya bisa sih kalau kita mau kalau kalau kita baca ikutin media itu juga sudah ada di media semuanya yang mereka sampaikan semalam tapi kemudian argumen-argumen kemudian ketika respon mereka terhadap pertanyaan komunitas dan sebagainya itu kemudian menjadi nilai tambah diskusi semalam kalau ditanya apakah itu tanyaan kuncinya tadi apakah itu akan mempengaruhi mempengaruhi kecenderungan pemilih saya rasa bagaimana tergantung karakter pemilih kita misalnya kalau pemilih-pemilih yang memang mengandalkan program dan sebagainya tentu bagi mereka diskusi semalam itu menjadi kaya mereka jadi bisa melihat oh ini yang yang sesuai dengan visinya visi pribadi mereka ada di visi-visi calon sebetul dan sebagainya tapi kalau memang visi-visinya mereka bukan melihat calon berdasarkan visi-visi mungkin debat semalam tidak begitu menentukan pilihan di putaran kedua ini saya rasa segelas itu pengantar dari saya terima kasih terima kasih Mbak Lola atas papanannya seperti yang Mbak Lola sampaikan bahwa sebenarnya dari kedua calon sebenarnya sudah punya visi-visi dan menurunkan dalam tingkat program tapi ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan menjadi pertanyaan hingga sampai tingkat konkretnya seperti apa dan itu memang butuh penjelasan lebih lanjut sebenarnya memang tidak cukup waktu dalam durasi debat untuk melihat sampai tingkat konkret tapi minimal kita bisa terbayang sebagai pemilik kita bisa terbayang oh ternyata program Ahok dan Jarod bisa lebih konkret dibanding programnya Anies Sandi itu kan masyarakat mungkin bisa membayangkan sampai sejauh itu tentang bagaimana pola pola debat yang semalam yang dilakukan kemudian untuk bicara selanjutnya ada Mas Husep Ahyan yang bisa memberikan penjelasan kepada kita bagaimana sih korelasinya antara debat atau berapa kali debat bukan hanya semalam tapi juga berapa kali debat terhadap hasil-hasil survei saya berikan kesempatan kepada Mas Husep Terima kasih Mas Anto Assalamualaikum Wb Pak Lola dan Pak Hagey Armando yang sangat populer ini yang saya hormati kita kandulan diikut populer sampai Mas Hase kita udah dengar jadi nanti mungkin kalau analisis-analisis kami kurang ini bisa di debat juga Mas Adek artinya debat itu kan aku kagasan sama kita kan bagus itu komunikasi yang baik diantar kita jadi gak usah takut salah dan itu keuntungan saya nanti ada yang mengetar baik saya kira debat ini di Jakarta ini udah kita lakukan empat kali ya dan debat ini sebenarnya kalau di Indonesia itu relatif belum lama juga mungkin 99 dulu di UI kalau gak salah Pak Amin Rais walaupun itu sebenarnya gak resmi juga UI gak resmi dan itu kan karena menyongsong era demokrasi ya dan maunya memang debat itu itu diperuntukkan untuk agar pemilu itu lebih demokratis dan demokratisnya itu ya yang lebih rasional demokrasi itu ya mau gak mau memang harus rasional tidak bisa dengan sentimen-sentimen sebegini itu ya demokrasinya akhirnya secara subjantik tidak jalan demokrasi itu ya memang resional antroposentrisme memang awalnya itu demokrasi ya apa namanya manusia sebagai pusat itu kan sebenarnya paradigmatiknya secara paradigmatik jadi mungkin kalau nanti mempertentangkan segala macam kenapa isu syarat tidak boleh dan lain sebagainya ya itu berpikirnya apa namanya kita ini ya karena kita berdemokrasi dan demokrasi itu menurut saya tidak saring dengan rasionalitas ya lalu kemudian ini dikembangkan lagi dan menurut saya dalam undang-undang juga berkembang ya bahwa debat itu ini salah satu alat kampanye juga jadi alat kampanye tidak hanya sebagai alat kampanye bagi kandidat juga sebenarnya alat kampanye bagi pendidikan politik sebenarnya jadi KPU KPU penyelenggara pemilu punya instrumen debat itu sebenarnya penyelenggara karena untuk memunculkan atau mendorong pemilih lebih rasional lagi jadi pemilih tidak disodorkan apa ya calon-calon ya seperti membeli kucing dalam karun atau karun dalam kucing atau apa kucing dalam karun tapi ini jelas di pampang karena memang itu sisi pendidikan pemilihnya tapi kemudian kan kalau yang kental terasa ini kan dalam kampanye-kampanye kita termasuk debat ya saya kira ya bagaimana sisi politisnya itu bagaimana apa caranya sebisa mungkin agar calon itu semua pasangan calon itu agak terkilih bahkan sampai akhir juga kalau saya lihat tadi malam yang ada pasangan yang tidak siap kalah ya kan bagaimana mempersiapkan diri untuk menang sampai akhir itu tapi kemudian bagaimana kalau kalah kan tidak dijawab misalnya tidak nah padahal kan sebenarnya dari sisi pendidikan pemilih itu kan sebenarnya ya demokrasi itu biasa menang kalah dan lain sebagainya dan menang atau kalah itu didasarkan pada gagasan juga oh gagasan saya mungkin tidak secara gagasan tidak acceptable ini di masyarakat dan itu kan kekalahan yang elegan gitu daripada misalnya menggunakan semua cara tapi kalah itu kan lebih menyakitkan lagi sudah memang melakukan bursa secara politik secara demokrasi kalah pula ya kan tapi kalau misalnya dalam kegagasan kan biasa ini gagasan yang lebih bagus gagasan ya biasa saja maksudnya dan itu bisa dipertentangkan dalam debat itu maunya saya kira gitu jadi sehingga demokrasi itu dijalani dengan gembira dengan agung gagasan dengan cerdas dengan pintar bukan apa demokrasi itu dijalankan dengan tertekan dengan apa penuh intimidasi dan lain sebagainya orang menjadi tidak bebas lagi meneluarkan gagasan nah itu kan menurut saya demokrasi bukan demokrasi lagi itu sebenarnya sudah penindasan secara atau hegemonis simbolik intimidasi simbolik itu sudah terjadi dan menurut saya malah demokrasi yang seperti itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang bebas lalu kemudian partisipasi yang lebih luas dan lain sebagainya nah ini salah satu pendidikan politik yang kalau saya makanya ya bebas dibahas dimana-mana juga gagasan itu ditafsirkan juga oleh kita semua nah tadi malam format debat itu memang kalau kita mengajar ya bahwa debat di putaran pertama terutama yang debat pertama itu mas Adil itu menurut saya itu sangat pengaruhnya sangat besar kami melakukan debat pertama putaran pertama itu sangat pengaruhnya sangat besar bahkan kami mencatat waktu itu ada 14 atau sampai 15 persen itu yang bergerak pemilih itu terutama waktu itu juga swing votersnya itu masih tinggi juga sekitar 25 sampai 30 itu rata-rata di lembaga survei itu dan itu orang yang bergerak karena habis melihat debat itu itu 14-15 persen sampai 16 ada yang kemudian berpindah ke nomor 3 ada yang ke nomor 2 dan begitu juga sebaliknya nah yang tergerus itu memang nomor 1 waktu itu Pak Agus dan apa namanya pergerakan itu apa hampir hampir banyak pengamat yang menduga itu karena akibat dari dampak debat itu disampingkan sebelumnya kita tahu bahwa Pak Agus waktu itu di debat di mana-mana sebelumnya misalnya walaupun bukan KPUD tapi itu juga menunjukkan bahwa gagasan ini boleh di apa namanya boleh ditimbang oleh siapapun bisa di bisa di debat oleh siapapun termasuk oleh masyarakat jadi datang ke debat itu menunjukkan bahwa dia secara gagasan itu terbuka ya karena ini demokrasi gagasan itu harus transparan dan boleh didebat oleh siapa saja nah jadi tidak datang ke debat itu justru rugi nah ketika Pak Agus tidak datang itu merugikan itu juga dan itu terjadi kan awalnya Pak Agus waktu itu itu tinggi sekali nah kedua memang debat kedua ketiga itu memang terus kemudian semakin spesifik kalau saya lihat jadi ini orang yang memperhatikan debat akhirnya segmented gitu orang yang memang menggeluti misu itu gitu ya misalnya Pak Ade ini Pak Ade pandai ini kan misalnya menggeluti soal atau misalnya disabilitas itu tentunya menunggu pasangan calon itu pandangannya terhadap disabilitas itu seperti apa tapi bagi yang lain ya mungkin pengaruhnya malah menguatkan atau malah membenci lawannya gitu ya atau mencari-cari kelemahan lawan bagi loyal quarter memang pengaruhnya itu jadi pengaruhnya itu ya bagi loyal quarter ya menambah keyakinan terhadap calonnya dan menambah kebencian atau mencari-cela-cela menjadi tambah yakin juga untuk tidak memilihnya ya itu bagi yang loyal quarter dan itu kan sasa saja itu maksudnya kalau dalam debat itu terus kemudian kan ada argumennya semakin jelas semakin terang beneran lalu kemudian persoalan-persoalan yang selama ini berkembang hoax dan lain sebagainya itu juga bisa diklarifikasi dalam debat itu nah memang yang terakhir itu maunya kalau saya baca dari beberapa pernyataan dari KPU dari KPUG misalnya ini inginnya memang ingin mempertajam program kerja gitu sehingga waktu di debat yang terakhir ini harusnya itu memang adu gagasan seberapa realistis misalnya program kita itu eh program kerja itu bisa dijalankan ya ketika dia kemudian menjabat menjadi gubernur lalu kemudian seberapa manfaat program kerja itu untuk pembangunan Jakarta siapa yang merasakan manfaat itu untuk kepentingan siapa ada enggak anggaran APBD dan lain sebagainya itu yang menurut saya semestinya digali dalam debat ketiga itu seberapa realistisnya ya tapi rupanya debat kemarin saya kira masih belum debat ya ada beberapa hal yang menurut saya walaupun semakin memperjelas juga nah memang kepentingan itu memang ada Mas Ade kita April itu turun dan kita menanyakan pas kadebat di Nadewa ya di Nadew siap itu menanyakan beberapa program jadi pengetahuan terhadap program itu yang dari dua kandidat itu dari baik itu Pak Hock ataupun Pak Anies gitu ya jadi ada beberapa yang kita tangkap juga pengetahuan kita lalu ditanyakan apakah Anda mengetahui ya kita bikin skala skala liget sangat mengetahui gitu ya biar kelihatan gradasinya itu ternyata yang populer itu di atas 70% itu yang populer itu masih program-program KJS KJP gitu ya yang sekarang dan itu yang banyak yang dari Pak Hock Pak Hock yang dari Petahana itu memang tinggi sekali pengetahuan tentang itu lalu kemudian yang banyak pengetahuan dari yang calon paswan 3 itu ya paling KJP plus ditambah plus-plus karena memang mungkin karena pemahaman terhadap KJP sebelumnya itu bagus makanya KJP plus itu pemahamannya di atas 70% nah memang ada beberapa apa namanya beberapa program dari petahanan juga yang tidak begitu populer kayak flu gitu ya padahal itu penting dalam konteks partisipasi dalam konteks kota modern gitu ya tapi itu kecil sekali Pak Hock ternyata klu lalu kemudian kayak apalagi itu kecil nah ini ada juga yang dari Pak Anis itu yang lumayan tinggi 60-50 sampai 60-60 itu itu OK OC ya OK OC gitu ya gimana ya OK OC itu itu lalu kemudian sama DP 0% atau 0 rupiah tapi kemudian ketika kita tanyakan apakah program-program ini realistis untuk dijalankan atau tidak nah itu berbeda ya ada yang mengetahui tinggi tapi tidak tidak yakin bahwa itu akan bisa direalisasikan misalnya DP 0% itu itu mereka juga kalau detilnya itu juga masih bingung waktu sebelum debat saya gak tahu paskan debat ini seperti apa tapi dalam konteks realitas realisasinya itu masih banyak yang belum yakin tapi kalau kayak KJS KJP kayak program-program pertahanan sebelumnya itu tinggi bahkan bahwa itu bisa direalisasikan dan itu juga kita paham betul faktanya bahwa itu bisa direalisasikan dan itu sudah berjalan gitu nah memang fakta-fakta itu yang kemudian dipahami oleh apa namanya KPUD untuk terus kemudian menjadi materi debat untuk mempertajam program-program kerja dalam debat kemarin karena memang ada beberapa program kerja itu yang di masyarakat itu itu lebih banyak apa retorikanya dan lebih banyak pada apa tataran besar ketika dalam digali lebih detail lagi itu memang belum bisa menjelaskan ya jadi ini kepentingannya komunikasinya komunikasi nanti saya gak tahu ini jenis komunikasinya komunikasi apa itu jenis komunikasi bahwa ini ya memang baik siapapun yang ingin punya rumah ya baik memang ingin punya rumah tapi apakah ini bisa dilakukan dengan 0% itu ya harus di uji nah baru di tataran itu menurut saya sebelum sebelum getak lah paling enggak pada kita itu menurut saya jadi lebih banyak politisnya bahkan politikinya menurut saya lebih banyaknya oh ya itu memang baik lebih politikinya gak tahu itu apa jenis komunikasi apa yang guna dalam dunia akademik jadi lebih normatifnya lebih gagasan besar dan itu memang secara normatif ya mungkin semua program kerja itu baik tapi kemudian kalau lebih detil lagi itu kan kemudian menjadi persoalan ya nah saya ada beberapa yang kemudian menurut saya sesuai penting yang kita ingin bahas saya ingin soroti dari debat tadi malam memang secara format menurut saya ada menghadirkan misalnya komunitas-komunitas itu ya mungkin secara simbolik itu untuk mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya dan itu menurut saya prinsip demokrasi memang menurut saya demokrasi itu itu bagaimana menghadirkan pemimpin itu yang dekat rakyatnya bukan seperti dulu jadi pemimpin itu juga tidak diberi cek kosong karena itu kalau cek kosong itu menyalahi prinsip demokrasi dan cek kosong itu itu apa namanya berpotensi untuk menjadi pemimpin itu menjadi dikator lebih otoriter dan sebagainya nanti semaunya kita pengalaman kita udah karena Soeharto itu juga mungkin gitu karena cek kosong yang diberikan ini enggak ini loh ada rakyatnya yang kalian atas namakan terus itu ini ada di depannya gitu secara simbolik saya kiranya tapi kemudian saya ingin menyeruti bahwa tadi malam itu itu saya enggak tahu apakah pertanyaannya itu betul atas partisipasi mereka kabarnya panelis itu menggali pertanyaan dari kelompok-kelompok itu karena begini saya kok melihat kesan apa formalitas itu kelihatan sekali karena saya hadir di jadi kelihatan formalitasnya itu kelihatan kesan itu sama saja karena pertanyaan itu sudah disiapkan mungkin oleh panelis oleh siapa walaupun panelis itu terus kemudian menggali dari komunitas tapi komunitas itu yang mewakil komunitas itu itu membaca dan kelihatan tidak menjiwai misalnya seperti mengejar bacaan itu itu kelihatan tidak menjiwai bukan pertanyaannya tidak alamiah begitu dan itu kebanyakan memang terus kemudian kalau saya perhatikan itu kok agak tendensi ke paspon tertentu ini ini apa pengamatan umum ya misalnya soal reklamasi soal ini nelayan soal apa gitu jadi rusun itu juga kan rusun yang bobrok yang dilihatnya walaupun terus kemudian diklarifikasi oleh yang lain jadi banyak yang menurut perasaan saya sepintas saya gak tahu ini apakah pemilihannya seperti apa ini kan harus diklarifikasi ke KPUD gitu ya seperti apa dan bagaimana menyusun pertanyaan itu ya walaupun ya saya lihat ya sama seperti pertanyaan moderator disiapkan oleh panelis moderator hanya baca saja ini juga disiapkan oleh panelis yang komunitas itu tinggal baca saja walaupun katanya menggali dari persoalan-persoalan jadi kalau secara simbolik mungkin dapat ya bahwa pemimpin harus diketatkan dengan apa komunitasnya dengan yang selama ini rakyat yang diatas namakan ya mungkin dapat tapi dalam konteks itu kok saya kok tidak melihat alamiahnya seperti setting seperti itu itu satu hal ya tentang tentang itu ya format debat lalu kemudian ada beberapa isu yang dibicarakan yang menurut saya menarik untuk dibahas ya jadi misalnya soal transparansi APBD itu keduanya itu hampir sama sebenarnya misalnya prosesnya lalu kemudian untuk siapa APBD itu ya secara normatif ya memang begitu ya harus transparan misalnya lalu kemudian secara normatif untuk kepentingan siapa APBD itu harus diberikan misalnya porsi APBD itu berapa persen ke rakyat itu harus lebih besar nah cuman kan ada kritik kemudian dari tiga bahwa yang nomor dua itu itu tidak bottom up gitu ya tidak bottom up lalu kemudian dikritik bahwa dia secara prosedural misalnya hubungan antara gubernur dengan DPR itu kurang harmonis gitu ya nah tapi kemudian menarik kalau menurut saya dari apa namanya Pak nomor dua itu bahwa dia ya bottom up itu karena saya melihat kok memahami bottom up itu sangat kolok itu zaman baru lagi maksudnya ya sangat kolok jadi harus ketemu lalu kemudian semua orang lalu kemudian kan gak harus begitu tapi kan bisa dalam konteks lebih lebih apa lebih modern itu bisa sistemik gitu bisa dengan sistem bisa dengan teknologi ya kemudian transparansi juga begitu tidak harus kemudian kita plototi ini tidak harus menurut saya dalam konteks modern tidak harus kemudian saya seperti apa namanya transparansi gak harus tapi kan misalnya dengan sistem kan itu bisa dilakukan dengan ii ii apa ii budgeting segala macam dan semua semua orang itu kan bisa kontrol itu artinya transparansi ini menurut saya dalam konteks ini ya harus semuanya harus dengan sistem itu nah itu menjadi tidak normatif akhirnya lalu misalnya soal transportasi kan karena yang apa paswan ketiga itu itu selalu mengkritik bahwa ini elitif tidak transparan ya misalnya transportasi menentukan itu segala macam tapi misalnya jawaban nomor tiga karena mungkin sudah punya pengalaman nomor dua itu karena sudah punya pengalaman oh justru dengan itikat itu itu justru sebenarnya sedang melakukan survei atau melakukan riset bahwa oh yang banyak dibutuhkan itu ini oh yang penumpang itu banyak turun itu disini rute yang paling digemari ini kesini itu kan bisa bisa dianalisis sebenarnya jadi menurut saya memang berpikirnya harus lebih maju gitu mungkin kalau di desa antar-berantar yang ada tidak ada teknologinya mungkin begitu ya tapi kalau dalam konteks lebih modern itu ya harus lebih kreatif lagi yang namanya bottom up yang namanya partisipasi itu ya harus sejajar dengan perkembangan teknologi menurut saya harus lebih sistemik menurut saya lalu kemudian PR ini menarik juga debat wakil gubernur sama sesama wakil walaupun menurut saya segmen itu itu belum debat menurut saya baru menjelaskan belum debat ya tapi ya lumayan lah ada gitu-gitu belum debat segmen itu terus kemudian itu nomor 2 itu pas nomor 2 itu menanyakan bagaimana soal KUA P nah itu apa namanya tentang penjajakan umum anggaran gitu ya yang memang itu tugas dari wakil gubernur gitu dan itu menurut saya apa namanya menarik bahwa oh mana yang menguasai mana enggar saya kira ya itu mana yang memahami mana yang berpengalaman di government mana yang yang tidak berpengalaman lalu kemudian jargon merangkul semua ini kan yang selalu digembar-gemborkan bahwa kita akan merangkul semua kalangan tapi tidak memahami bahwa misalnya di Jakarta itu kalangan itu macam-macam ada misalnya kalangan yang radikal ada kalangan yang tidak bisa diperlakukan dengan selalu partisipatif gitu ya tidak selalu tidak bisa menurut saya semuanya disitu juga ada ular-ularnya disitu ada tikus-tikusnya yang kemudian harus dipilajukan yang menurut saya inti inti persoalannya pada persoalan ini adil atau tidak adil itu dalam konteks yang lebih lebih luas menurut saya yang paling yang lebih luas bukan ini kelompok mana atau kelompok mana gitu atau semuanya sudah ter nah itu jawabannya menarik gitu oh tidak semua orang demokrasi itu memang tidak semua orang itu harus di di apa namanya ya apa namanya harus disudui semua orang ada orang yang kemudian tidak tidak apa tidak bisa menerima itu itu kan hal yang wajar tapi bahwa kerangka besarnya tentang demokrasi itu bisa dikomunikasikan dan lain sebagainya itu ya itu sangat sangat prinsip gitu nah dalam konteks merangkul semua orang itu seperti apa kan kemudian jangan jago normatif kelihatannya bagus bahwa harus merangkul semua orang ya kan rangkul-rangkul enak juga rangkul semua orang diterima semua orang itu kan sepertinya hebat banget normatif ya agamis banget gitu ya tapi bisa tapi kan dalam konteks yang lain merangkul semua orang itu seperti apa dan dalam konteks seperti apa kayak tadi konsep bottom up persipatif itu ya ya dalam konteks aspirasi kan ada prosedur-prosedur demokrasi itu sebenarnya merangkul semua orang juga bottom up juga partisipatif juga dan lain sebagainya terus kemudian gubernur dengan gubernur gitu ya misalnya apa ada beberapa yang lebih jelas ternyata ya misalnya misalnya RP 0% ada yang lebih jelas oh saya juga baru tadi malam terus oh begitu artinya ketika misalnya ditanya dimana rumahnya yang mau dibeli dengan skema anggaran itu oh ternyata memang tidak memenyiapkan hanya skema anggaran saja ya ini kan masyarakat harus mengerti lalu kemudian mana yang lebih realistis mana yang kemudian di Jakarta ini lebih bisa dilakukan mana yang memang ini hanya untuk mengambil simpati saja mana yang memang bisa dilakukan dan itu tidak hanya sekedar infetis saja gitu ya lalu kemudian terakhir ya di akhir itu ya itu tadi menurut saya menarik bahwa secara umum itu soal konsep keadilan itu itu dipaparkan dan ini konsep konsep yang menarik Anies itu pakai pakai ayat-ayat dan Ahok itu tidak pakai ayat tapi menurut saya sistematis gitu soal keadilan dan itu memang ayat gitu ya kalau dijawarkan penjelasan Ahok itu ya memang itu agama gitu ya seperti itu konsepnya sehingga kita pernah membuat satu satu pertanyaan Pak tentang misalnya apakah Ahok ini selama memerintah di Jakarta itu itu sudah adil tidak terhadap umat Islam gitu ya dan jawabannya sudah adil jawabannya sudah adil artinya ya seperti tadi malam dia katakan bahwa misalnya manfaat dari KJS dari mana-mana siapa yang merasakan itu kan ya kalau dari sisi umat dari identitasnya tapi kan identitas itu dalam kontek demokrasi kan tidak harus ditonjol-tonjolkan ya identitas itu ya hal yang normal dan rumplah pasti ada gitu identitas itu ya kalau dalam statistik itu nominal tidak ada yang tinggi tidak ada yang rendah nah ketika menjadi tinggi ada tinggi rendah itu ketika identitas itu menjadi politik menjadi politik identitas karena politik identitas itu itu yang memproduksi hirafi gitu dan itu yang yang membahaya bahwa saya lebih tinggi daripada yang lain kelompok saya lebih hebat daripada yang lain kelompok saya harus berkuasa kalau begitu yang lain tidak boleh berkuasa yang lain tidak boleh memimpin saya yang harus memimpin karena saya lebih tinggi baik dari acaranya ataupun dari mayor daripada dan sebagainya demokrasi itu tidak memiliki identitas itu tidak menjadi tapi prestasi program kerja itu inginnya itu dalam konteks demokrasi itu menjadi proses pemilih yang lebih rasional dan debat ini inginnya salah satu yang menjadi menjadi apa menjadi debat ini menjadi insumennya nah memang di Jakarta ini kemudian kan dalam konteks terakhirnya ini mungkin kata akhir saya jadi apa ya proses pemilih itu menggunakan pemilih itu kalau kita lihat komponen dari survei komponen-komponen penilaian baik popularitas akseptabilitas dan komponen-komponen kepuasan dan lain sebagainya terhadap pertahanan sebenarnya kalau kita di normal dalam konteks demokrasi ya sebenarnya pertahanan akan menang dengan muda bahkan di putaran pertama tapi kemudian kenapa hanya 40% bahkan misalnya dari sisi pendukung juga kan yang paling tinggi gitu ya dari sisi pendukung partai tapi kenapa karena ya karena ada yang bekerja yang lainnya yaitu sahara itu terus kemudiannya membuat orang menjadi pertimbangannya menjadi lain jadi debat itu kadang-kadang ini menjadi tidak menjadi faktor utama yang sungguhnya itu instrumen menjadi orang menjadi rasional tapi kan ada faktor-faktornya lain yang jauh lebih intimidatif yang lebih jauh lebih menekan di masyarakat kita dan itu ya lumayan mempengaruhi banyak dalam konteks pilkada di Jakarta terutama karena arenanya itu itu apa namanya arenanya itu itu sangat potensial untuk politik identitas itu gitu ya jadi identitas yang dibuat sentimen saya kira demikian nanti bisa didebat oleh Mas Ade dan saya harapkan untuk didebat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti yang kita tahu sendiri bahwa pada tadi sampaikan Mas Lusef bahwa debat ini kan sebenarnya baru ya di Indonesia terus kemudian saya ingat tahun 2009 waktu itu Mas Ade jadi sebagai hostnya ya itu ada acara debat presiden gitu kan seperti itu terus orang banyak yang menyimak gitu debat tahun 2009 presiden 2009 ada Pak SBI ada Bu Mega ada Pak Jekang dan itu sampai sekarang mungkin orang masih melihat debat itu gitu dan diakhir oleh lagu Iwan Fales dan dari situ berangkat kemudian perkembangan-perkembangan debat pemimpin Indonesia dalam konteks ekoral semakin menjadi menarik tapi seperti yang kita perhatikan juga disini malah bukan lagi berbicara tentang visi-visi atau programnya tapi malah sekarang malah lebih ke arah personal jadi lebih ke arah menyerang ke arah personal dan coba untuk meruntutkan saling meruntutkan citra personal dari antar calon bahkan di beberapa tempat selain di Jakarta ada beberapa informasi bahwa debat itu malah menjadi polmik dan itu bahkan ada sampai di ranah hukum seperti itu artinya kan berarti debat itu bukan lagi di catang program atau visi-visi saya yang lebih unggul seperti itu tapi sudah ke rada citra antar personal calon nah bagaimana sih kita melihat dan disini ada Bang Ade Armando sebagai Pakat Komunikasi Politik melihat debat khususnya debat dalam Pilkada DKI Jakarta dan konteksnya dalam komunikasi politik pada Pilkada 2017 ini waktu dah tepat Bang Ade apa namanya terima kasih ini kepada Pak Musep saya minta maaf saya gak akan mendebat karena saya justru ingin mengatakan bahwa kalau substance dari debatnya benar-benar Lola dan Musep sudah menyampaikan saya melanjutkan saja dengan apa yang diminta oleh moderator jadi gini memang debat dalam komunikasi politik election pemilihan Pilkada dalam hal ini itu memang Lola gak boleh dianggap terlalu serius jadi justru kita salah kalau kita punya ekspektasi bahwa di debat semacam itu akan dipaparkan program-program secara detail secara rasional memang tidak dan Anda akan kecewa kalau memang berharap itu dari sebuah perdebatan di hari-hari election karena debat bagi para kandidat itu dan timnya itu dipandang sebagai bagian dari hanya salah satu komponen dari serangkaian bentuk komunikasi dalam kampanye politik mereka jadi ini seperti jadi hitung-hitungan tim kampanye itu akan punya hitung-hitungan melalui iklan di televisi kira-kira kita bisa gain berapa dari jangan lupa kalau di Indonesia itu belusukan itu jadi penting sholat subuh ikut sholat subuh nah itu juga naikin lagi suara aku gak bisa ikut ikut pengajian atau pasang spanduk dan seterusnya salah satunya ada tambahan unsur debat jadi debat itu dipakai untuk betul-betul menambah suara saja bukan saja menambah suara nah karena itu sebenarnya perdebatannya tujuan akhirnya adalah persoalan membangun image jadi bangun image suaranya gini saya harus berusaha agar di akhir perdebatan ini orang akan melihat saya memenangkan perdebatan ini jadi soal win or lose memang gak butuh sebetulnya jadi kalau anda dilihat dari kacamata ini ya substansi memang jangan berharap pada substansi dan publiknya pun tidak bernonton dengan cara itu kalau iya kalau anda nonton di nobar itu kemarin saya nobar di di mana di Nasdaq di Jasme jadi kalau Anies lagi ngomong udah ngakir beran aja jadi ngomongnya udah semua orang boom ketawa gue jelek dan saya membayangkan di nobarnya PKS sama begitu aku ngomong Astagfirullah ini acau ini tapi nah memang di ruang di Bidakara 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 kalau di sana lumayan lah artinya kan enggak ada keramaian tapi biar kita juga lihat pokoknya itu juga mengacaukan maksudnya enggak usah 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 tapi poin saya adalah dari yang kalau saya lihat saya lihat dari jauh kan itu kan begitu kalau berdukung Ahok pokoknya begitu Ahok selesai bicara ya enggak ada enggak tahu dia mau coba ducap tadi ini yang ngomong apa enggak tahu juga poin dia ngomong tadi jadi poin saya pertama adalah you take it too seriously dalam artian kalau anak berharap substance memang tidak di sana kedua dan karena itu dan inilah sebetulnya kehebatan Anies Anies itu kalau dari sisi komunikator itu the best dari semua the best dia paling hebat dia tahu cara memenangkan perdebatan padahal karena dia dulu kan ketua selat ya anak lapangan sekolah ke Amerika pulang ya poin saya bukan substance tapi dia menjago itu untuk memenangkan hati orang terkesan seperti menang termasuk kalau dia itu yang saya catat buat dia itu enggak penting bahwa datanya benar atau sangat nobody knows karena lawat enggak ada enggak ada enggak ada satu jadi Irak usulanya juga enggak punya data misalnya enggak bisa nanya loh tapi Pak Pak enggak begitu dan Mama tersebutnya kalau diberhadapan sama jago debat lain ya itu bisa keteter kalau lawat siap dengan data dan berani untuk menyerang sampai menyudutkan kalau saya lihat Ahok sama Jarod ini barangkali khas Ahok itu sebelitung-belitungnya itu tidak menyerang dan barangkali karena diminta untuk tidak menyerang uci sekuat keren pada akhirnya di Indonesia ini kadang-kadang kalau orang diserang istru istru ini ya apa simpati simpati untuk underdog itu keluar di Indonesia ya contohnya yang di istru yang di Najwa Najwa itu salah bener ada yang bilang saya ada di sini untuk memecap Ahok itu kan ketika itu dikatakan saya ngertilah bahwa nah itu pengaruh pasti pengaruh ya pasti pengaruh ya nah itu juga begitu kayak kemarin kan tidak pernah akhirnya dijawab tuntas sepertinya jadi Anda mau menyetop atau melanjutkan reklamasi berhenti aja di situ gak usah Anda habiskan waktu pertanyaan satu silahkan Anda itu akan melanjutkan karena dia udah punya data segitu bagus kan tanggal sekian Anda bilang stop tanggal sekian Anda bilang lanjutkan tanggal sekian Anda bilang stop terus Anda bilang yang akan membangun untuk kepentingan publik hari ini saya mendengar Anda bilang stop jadi yang mana stop udah pertanyaan begitu aja ya ini barang-barang karena dia harus kemudian merasa tidak enak terus kemudian menambahkan lagi sehingga pertanyaannya tidak terlalu tajam tidak terlalu tajam dan tidak dijawab dan tidak ada yang bilang Pak tadi belum dijawab Pak saya tetap tidak mendengar jawaban Anda apa tapi memang itu barangkali buat publik umum juga tidak juga tidak terlalu dipahami yang lebih paham kan kita-kita terlalu halus terlalu halus ya saya mau kembali kembali ke Anis tapi memang Anis itu jago dia sebetulnya yang ada beri contoh soal apa yang gak bisa dijawab Anis Sandiaga itu itu Kaua itu kan bukan pertanyaan serius itu yang pertanyaan menjebak dia tahu Sandiaga ini pasti gak gak kerja IPR dan terbukti Sandiaga gak bisa dijawab cuman yang ngajarin itu Anis dulu Anis itu ketika nanya sama Agus sama Sylvia atau Agus nanya sesuatu yang sebenarnya dijawabkan dulu dijawabkan Jokowi sama Prabowo pernah tuh si apa si apa si grup kubunya Prabowo ditanya sesuatu yang mereka gak bisa jawab anyway saya mau bilang bahwa sebetulnya Anis itu memang menguasai kecakapan berkomunikasi di panggung itu dia yang terbaik sesunan kata ya cara di membangun drama saya bertemu dengan Pak Ahmad di Bon Pedas misalnya kan kita gak ada yang tahu Ahmad yang mana kalau ada wartawan yang udah ada nakal dia kejar kan Ahmad tahu saya mana Pak saya mau koncara saya sih juga gak ada orang tapi kan ngarang-ngarang aja kan saya bertemu dengan Pak Ucuk menangis dia drama itu by design itu gak ada di timnya jadi dia jauh cuma memang akhirnya padahal kalau Anda harus terus-menerus berdebar pada akhirnya Anda harus akan ketahuan juga bahwa apa yang Anda sampaikan itu sebetulnya kosong dan makanya semakin belakang dia semakin teteran sebetulnya nah Jua itu sudah membuktikan bahwa ketika when it comes to details orang-orang terdekat orang-orang details kan details-nya dia berantakan makanya dia memangnya tidak datang ke Ompas yang ini kan gak punya dia hindari dia harus datang dan dia masih terus bermain dengan retorika betul jadi Ahok bilang Anda tuh retorika aja nah jadi sebetulnya kalau dari mau bicara substance program bukan karena saya atau gini mungkin karena ini ini lah saya membuktikan Ahok yang khususnya adalah yang memang gak bisa dilakukan Anda head to head dengan Ahok dibutuhkan seorang yang sekualitas siapa ya orang Jawa Barat siapa? Ridwan mungkin Ridwan Kamil levelnya Ridwan atau Risma kalau Anis dan Sandiaga definitely gak bisa nah kalau jadi kalau dan itu terungkap oleh data data ini menunjukkan 75% warga Jakarta menyatakan puas dengan kepemimpinan kinerja warga kepemimpinan kinerja kinerja dan yang menyatakan sangat puas itu 25% itu seperempat orang Jakarta sangat loh karena orang Indonesia itu kan biasanya cukup puas jarang menggunakan kata superlatif dan superlatif itu selalu kecil diujung dalam kasus ini 25% sangat puas 50% menyatakan puas and the rest jadi kalau dilihat dari program keberhasilan keciman segala macam memang dia jelas Ahok jauh di atas dan Ahok yang saya agumi bahkan tidak merasa suka untuk mengakui iya memang ada kelemahan kemarin dalam perumahan ya dalam kasus perumahan jadi sebetulnya kalau dilihat secara rasional ini kita cuma baca dari sisi rasional maka mustinya dengan mengabaikan varian yang lain harusnya sih kemenangannya tidak sulit dicapai oleh dan angka itu sudah terkonfirmasi sejak bulan November ya sejak awal penurunan terjadi ya begitu agama masuk jadi nah karena itulah kembali ke tadi ini adalah bagi para kedua belah apa namanya pasangan sebetulnya berbantu pertunjukan dalam rangka meningkatkan image masing-masing jadi misalnya ini bukan umumnya adalah teorinya bilang begini ini bukan to change tapi to reinforce ini tidak untuk mengubah pilihan orang tapi membuat orang itu merasa lebih yakin nah iya semakin jadi ada ngomong apapun gitu dan salah satu salah satu bukti bahwa kubu Anis itu sangat sadar bahwa ini adalah persoan image adalah coba lihat data berbagai polling online segera sesudah debat yang menang itu Anis di semua anda baca apa kompas tempo berita satu kalau iNews itu dasar 10% 90% 10% 10% 10% 10% 80% tapi maksudnya iya-iya gitu ditelamatkan kalau main diam lokasi 21% 10% itu 10% 80% 10% tidak menentukan biar kemenangannya itu juga itu grup hari taruhnya agak repot instruksinya terlalu ini penelam siaran instruksinya terlalu jauh mungkin hari taruhnya pokoknya menangin di bawah 10% kalau yang tempo kompas itu kalah semua itu arja pasukan bekerja jadi kalau lihat pasukan pasukan ahok itu berantakan karena saya berada di sana melihat langsung nah kalau ini bahwa sudah dapat segitu betul-betul karena ahoknya sekuat itu ya nah kembali ke tadi jadi ini persoalan show persoalan membangun image tapi sekarang menjadi penting kalau itu enggak penting dong enggak jadi penting juga kenapa karena angkanya sekarang sangat close tadi saya dengar populi masih lumayan masih agak jauh ya 41-45 artinya yang undisived masih tinggi kalau yang SMRC terakhir 47-48 46,9 47,9 kita ciplesin 47,48 5 yang undisived yang tidak menjawab dengan margin of error ya itu sebenarnya bersama kita enggak tahu siapa yang menang jadi artinya apa artinya sekarang ini dalam waktu seminggu ini apapun jadi berharga ada yang salah ngomong saja seler terungkap Sandiaga Uno ternyata selingkuh sama mas siap mana apa MZ MZ mungkin sebut saja ya 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 lagi rame lagi rame saya enggak tahu seberapa jauh tapi hal-hal kayak gitu ini apa ya dalam satu minggu ini ya bayarin air air keras ke mas mas wedan kibisu sekarang ya tapi artinya menunggu itu soal bisnis jual jilbab seru benar Indonesia seru benar aduh jualan jilbab dan analisis itu bukan air keras itu sebenarnya hanyalah blab blab walaupun kalau saya saya menemukan satu fakta yang menarik ini agak berok segitu satu fakta menarik pada tanggal 2 april yang adalah 9 hari sebelum penyeraman air keras itu ada seorang penulis duit yang udah bilang bahwa novel akan menjadi sasaran kalau saya jadi polisi saya tanya atau orang anda dengar dari mana 9 hari sebelum serangan terjadi dia udah tahu udah dengar jadi emang bukan sesuatu yang baru jadi saya pikir malas soal jualan 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 apapak masih wajahnya bingung itu artinya belum baca soal jualan 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 jadi apa perat bisnis bisnis history oke anyway kembali ke tadi jadi dalam waktu ke depan ini oh iya sorry debat jadi penting gak jadi penting karena siapa yang kan saya bilang pada dasarnya sebuah perdebatan itu hanya akan men-enforce umumnya ya most of the time orang itu gak pindah gara-gara debat kan walaupun betul yang saya bilang kenapa di awal sekali karena itu era dimana orang masih kalau seminggu sebelum pemilihan sebagian besar orang itu pada dasarnya sudah punya pilihan tapi kan masih ada yang sudah punya pilihan tapi masih mungkin untuk berubah atau yang memang belum menentukan pilihan orang-orang inilah yang bisa dipengaruhi oleh kesan yang ditimulkan ingat ya kesannya impresinya ya jadi kalau makanya yang namanya si online yang penting karena begitu terjadi kan orang saling lebek saling maki dan segala macam bayangkan apa yang terjadi di rumah warga-warga Indonesia kan Indonesia itu banyak warga yang pecah keluarganya bapaknya apa ibunya apa anaknya apa nah itu ribet kan nah bahan-bahan atau bayangkan gini bapaknya apa ahok ibunya Anis anaknya bimbang kan nah orang-orang kayak gini akan bisa kena pengaruh jadi misalnya si bapak yang bilang tuh liat tuh Anis tuh gitu ya ngaco jawabannya gak terima kasih sama Agus ya kan itu ahok jago banget kita siapkan di sikit selamat kasih terima kasih Kak Agus dan minta maaf dan minta maaf hebat ya menarik itu pasti Anis bilang anjrit nih ngelupa enggak maaf malah dimakna maaf gue terlalu pegang terlalu tegang nih gue itu kalau Anis tuh tegang liat naju nah ada kursip kursip yang lain yang bisa kita bicarakan sebagai diskusi nah jadi saya bilang bahwa ya itu jadi dia bisa mempengaruhi dalam latihan itu karena memang sekarang ini menurut saya sih memang sudah sebagian merucut dan kemudian seperti yang dibilang sebetulnya kekuatan utama untuk mencegah kemenangan Allah dengan cuman agama there is no way gak ada cara lain untuk bisa mengalahkan Allah dia pendukung Anis gak semua karena alasan agama sebagian karena loyalis Prabowo menurut saya itu pasti itu ya loyalis PKS tapi itu agama tapi saya rasa sebagian besar kelas menengah yang ada di Jakarta ini akan kalau saja dia tidak menggunakan argungan agama dia kemungkinan besar kan rasional logikanya kalau dia rasional objektif dia akan memilih Ahok dan orang akan merasa bahwa ya Ahok sudah melakukan begitu banyak hal ya kenapa dan apa yang Anda katakan sebagai kekurangan kekurangan itu adalah melihat gayanya Ahok kita akan bilang ya itu adalah kekurangan yang bisa kita sampaikan nanti kalau dia sudah terpilih dan dia akan sangat mungkin untuk mendengarkan jadi karena yang rasa alasan nasional objektif itu semua menurut saya sebetulnya sudah selesai memang isu sekarang adalah isu tentang yang Sarah dan terasa sekali bahwa kuku Anies itu begitu isu Sarah diangkat itu langsung bereaksi termasuk iklan Ahok terakhir itu yang ya kita bisa berdebat mengenai itu tapi menurut saya bacaan saya sih terutama ya begitu orang diingatkan tentang radikalisme ketika radikalisme mau dilekatkan dengan Anies termasuk syariah ya itu semua itu harus buru-buru dia bersihkan agar tidak ada lagi kesan bahwa mereka menjadi bagian dari kaum radikal ini ya tapi tidak ada cara lain jadi kalau dalam seminggu ini kedua belah atau kubu bisa terus-menerus mengkapitalisasi kubulan yang sudah di proles saya sih merasa bahwa saya yakin sebagian besar orang kalau anda wawancara nanti kan lagi turun ya tentang apa impresi yang diperoleh dari apa namanya jembat kemarin nah kecuali dia adalah pendukung Anies Diyati musya sih menganggap bahwa itu berada di anginnya si Ahok dan oke satu lagi data kalau kami punya data yang lain SMRC itu soal Najwa soal wawancara Najwa itu begini datanya itu sebelumnya ternyata yang nonton itu sekitar cuma lima puluhan persen ya sama ya ya lima puluhan itu artinya pelitian yang benar itu hasilnya sama oke jangan percaya sama memang pelitian yang beda hasil sama kita pasti gak beres oke nah kemudian dari yang menonton itu yang menyatakan kalau kami ya yang menyatakan Ahok unggul di debat itu 60 60 persen menyatakan unggul ketika diwawancara yang 60 persen ini Anda akan pilih siapa dan yang mencontek banyak Anda oh gitu itu bahkan itu sangat tetap itu ya ketika ditanya yang 60 persen ini akan pilih siapa 80 100 persen 80 ish gitu ya berapalah itu menyatakan akan memilih Ahok poin saya adalah jadi sebetulnya debat juga gak bisa dianggap penting karena tadi ya kalau dia mereinforce dia memang bisa juga mempengaruhi terutama membuat kalangan yang barangkali masih ragu-ragu gitu ya dan menganggap kan gini ragu-ragu itu kayak misalnya saya butuh rumah dan benar gak sih Ahok itu Hanis itu akan memberikan saya rumah gitu mempermudah saya dapat rumah kan ya kalau Anda ikuti di debat sekarang ya udah selesai itu debat di apa rumah yang dia bilang 0 persen itu ya buat yang menghasilkan 7 juta itu juga gak dikejar saya dia berhenti ya mustnya dia tekankan lagi jadi ini cuma buat yang 7 juta ya Pak dan gimana habis waktunya apa habis waktunya oh habis waktunya jadi jadi dia gak sempat tanya lagi Pak tapi mustnya orang-orang harusnya kan dia dikasih kesempatan lagi tapi saya rasa dia ada ke keengganan untuk terlalu ada rasa itu kali ya ada rasa kesian atau bukan udah males oke ya bisa juga tapi gak itu kalau itu salah Pak kalau habis sama males salah itu itu mustnya memang orang maksa untuk menjawab jadi yang dp0 persen dan cicilan per bulan 2 berapa itu 2 juta 2 atau 3 juta itu buat siapa karena kalau Anda menghasilkan 3 juta UMP itu 3,3 2 juta dipakai buat cicilan selesai kalau ada hidup lho kerja sekarang udah selesai jadi pasti bukan buat yang kalangan bawah nah jadi kalau Anda nonton kan Anda bilang itu yang saya bilang berpengaruh debat itu oh lu tuh cuman ngasih buat seorang kaya bukan buat ya kayak reklamasi reklamasi yang akan dihentikan gak kalau sama yang bilang tidak memang walaupun antara dengan jawaban muter-muter yang dia bilang ya sebenarnya kamu gak akan lanjut bukan tapi lebih banyak kepentingan publik dihajar lagi sama siang orang apa kepentingan publik sekian persen kita bikin buat blablabla orang-orang kaya gini lah tapi kalau buat kecintaan anis jadi aniser sejati atau ada VKS sejati gak digunain juga mau dijawab asalkan enggak 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 susah udah selesai ya udah gak boleh milih kafir sebenarnya gak perlu ada diskusi mestinya ada satu segment tentang agama menurut saya Pak Anies pendapat Anda bagaimana larangan mensolatkan jenazah kan gitu larangan memiliki pemimpin non muslim itu sesuai dengan ideologi kayak gitu-gitu kepingannya itu enggak berarti masuk penutupnya juga saya mau bilang si oh ya saya mau bilang pada dasarnya acara semacam itu adalah membangun harapan membangun mimpi ya karena membangun harapan dan membangun mimpi jangan terlalu serius emang orang itu kepengen dibohongi pada dasarnya PHB PHB orang itu pada dasarnya suka PHB Anies tau betul itu oke terima kasih ya terima kasih Bang Ade tadi seperti yang sampaikan Bang Ade udah banyak pas tentang bagaimana format debat dan juga pentingnya debat yang dilakukan pada masalah saya kekrol seperti ini kemudian untuk sesi berikutnya saya buka pertanyaan untuk tiga orang pertama pak satu terus ada lagi ya satu aja nama dan nama saya kawir kakak kelasnya Anies terus agak serem jadi kalau persis persis apanya persis wajah dan perilakunya saya menanggir dia dulu adalah PLU itu ada itu kelas saya satu tingkat persis tapi ketika di SMP 5 makanya dia salam 5 kan salamnya 5 bukan SMP 5 kemudian setelah itu dia ke SMA 2 makanya sebenarnya dia pilihannya nomor 2 jadi sebagai satu pengamatan juga mungkin saya melihat debat semalam itu merupakan sebuah ya pertunjukan atau orang Jawa bilang itu gojek kire gojekan ya arena perdebatan dari sosok yang praktis pragmatis tetapi punya niatan baik itu melawan sosok provokator yang nafsu berkuasa karena ada satu hal yang menurut saya penting disampaikan dari awal Pak Ahok mengatakan bahwa pemimpin itu yang penting adalah agen itu prinsip menurut saya cukup menarik kemudian dari sisi komunis beliau mengatakan bahwa yang penting itu adalah kepemimpinan makanya dia nafsu untuk menjadi pemimpin nah hal yang pengen saya coba konfirmasi dan mungkin minta pendapat utama Mbak Lola sama Bang Nabi Armando itu memasuki putaran kedua ini tolong saya dikonfirmasi nanti kalau ada kesalahan data belum ada satu komunitas atau kelompok pemilih itu yang dari pemilih dua geser ke tiga memasuki memasuki putaran dua yang ada adalah kelompok pemilih satu geser ke tiga atau kelompok pemilih satu geser ke dua tetapi di beberapa wilayah itu ada kelompok pemilih tiga menyatakan geser dan mendukung paslon dua ini yang kemudian saya nanti ingin menanyakan bagaimana dengan istilahnya dari sisi komunikasi atau kenapa itu benar-benar terjadi di lapangan dan tidak tahu bagaimana tim Ahok itu memainkannya seperti apa karena mulai muncul dibisik-bisik itu di beberapa komunitas terutama ibu-ibu mengajian begitu dia baru sadar dari impak itu ternyata yang haji itu hanya Pak Jarod dan atas alasan itu dia akan memilih Pak Jarod pertanyaan saya ini pemilihan rasional emosional atau seperti apa ini saya kira satu yang cukup menarik yang kedua demokrasi yang sedang berjalan di DKI ini menurut saya salah satu ya contoh demokrasi yang jelek karena apa sih hubungannya demokrasi dengan intimidasi apalagi pilkada hubungannya dengan mencolatkan mayat dan sebagainya ini kan sesuatu yang yang sangat menjijikan di dalam proses pembangunan demokrasi kita di Indonesia yang hari ini masih seperti ini sehingga kayaknya memang kalau ada kalau ada satu keadaan lagi kalau saya sebagai salah satu hal yang istilahnya cukup penting dalam pembangunan demokrasi kenapa kok yang mengembangkan bahwa masyarakat itu sudah muat dan mau mutah-mutah kalau kena susah itu tidak dikembangkan karena itu penting penting untuk dalam konteks bahwa ya membangun demokrasi kalau kemarin saya mengatakan bahwa Jakarta adalah italasinya demokrasi di Indonesia yang menurut saya jangan sampai lah siapapun yang pro intoleransi itu bisa memenangkan sebuah pertandingan ini tetapi ya sekali lagi bahwa menurut saya ini adalah tugas kita semua dalam arti baik warga masyarakat pengamat tukang survei atau bahkan ini juga para peserta gitu dan kembali ke apa depan semalam itu kami ingin mengonfirmasi dan memohon tanggapan aja dari Pak Lola maupun Mas apa Adi Armando itu terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi masyarakat yang misalnya menggeser tadi dengan alasan seperti itu itu termasuk apa itu kelompok masyarakat yang apakah rasional emosional atau yang seperti apa mau tanggapannya Bapak usah enggak usah karena saya tiap hari dibusi sama Pak terima kasih ya terima kasih Pak ini bisa langsung ditanggapi kalau mengenai kecembirungan misalnya tadi kategori yang Bapak bilang apakah itu emosional rasional ketika ada yang memilih saya rasa saya tidak punya data untuk itu karena itu harus dikonfirmasi misalnya dengan survei dan sebagainya tapi yang bisa saya tanggapi dari yang Bapak ungkapkan tadi adalah ketika tadi Bapak bilang bahwa misalnya debat semalam adalah antara dua kubu yang satu memang untuk menciptakan mempunyai visi untuk mengunjukkan keadilan yang satu untuk adilang suberkuasa sebenarnya itu bisa terkonfirmasi di dalam visi-visi mereka bahwa bagaimana kita lihat bahwa paslon dua misi-visi mereka bahwa mereka ingin menciptakan belokrasi yang bersih itu yang pertama itu artinya adalah bahwa ada dorongan untuk menciptakan keadilan dalam hal itu dengan diawali dengan diri mereka sendiri bahwa itu harus bersih tetapi kemudian di paslon tiga itu misinya kurang lebih redaksionalnya adalah dengan kepemimpinan yang kuat dan sebagainya artinya adalah dia menempatkan dirinya ya itu tadi jadi nafsu-nya itu sebenarnya sudah terlihat dari visi-visinya itu sendiri saya rasa dari itu yang bisa saya tanggapi dari beberapa hal yang tadi Bapak sampaikan terima kasih ya jadi kalau dilihat karakternya kenapa orang atau kalau dilihat jawaban responden kenapa orang memilih Ahok misalnya itu memang pada umumnya mengkonfirmasi kategori kelompok pemilih yang menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional objektif achievement dan seterusnya yang tadi saya katakan memang harusnya bahkan kalau orang di Jakarta ini mayoritasnya rasional ya 75% yang menyatakan mereka puas selalu tinggi presentasi orang menyatakan bahwa mereka puas kepimpinan Ahok itu bersih jujur adil itu selalu mulang-ulang jadi kenapa mereka tidak akan pindah ketiga ya gak mungkin apa yang dia lihat dari jadi dulu di awal kan gini dulu di awal ya pada pindah bayangkan Pak pernah ada masa persis sebelum atau di masa-masa berapa November itu 14 itu 21% orang yang mengatakan akan memilih Ahok setelah pada bulan Oktober September angkanya itu saya lupa persipasi lihat 50 dropnya 30% itu dahsyat sekali jadi saya sebagai pendukung Ahok itu ketika itu merasa saikul sih marah sekali orang Jakarta ini mau pakai otak padahal dia dari Bantan lebih gak rasional ini UIN UIN bayangkan apa yang bisa menjelaskan kecuali agama gak ada yang bisa menjelaskan jadi begitu beri mas kebantan juga beri mas kebantan ya kamu apa setahun karena kalau keluar duit nah terus tapi pelan-pelan dia naik jadi artinya begini begitu orang mulai berpikir rasional dan sebetulnya paham kemudian melihat debat kemudian mendengar pengadilan apalagi kemudian ada kasus apa Firzah apa Hats itu Fitsahat jadi dagelan-dagelan pengadilan itu berdampak ketika orang mulai merasa ah dia becanda ini he is not as blasphemous as we talk kita lor ya yang luar-luar membaik-membaik kemudian sempat terganggu gara-gara ma'ruf amin itu makanya sebuah yang bilang itu angka 33% bulan-buan berlari pak sebenarnya bisa lebih tinggi kalau saja tidak ada insiden ma'ruf mungkin gak menang tapi pasti agaknya juga lebih tinggi lagi jadi selalu alasannya adalah yang menjatuhkan adalah agama dan ras kita fair aja dan cinanya selalu kan itu makanya ganyang cina bunuh cina segala macam saya gak datang dari keluarga Sumatera Barat keluarga saya banyak sekali yang menci ahok dengan alasan cina kan nah itulah orang-orang yang mendukung anis tapi panitik tertentu para pendukung anis ini sebagian akan berpikir rasional sehingga menurut saya ibu yang ngomong itu yang kena haji itu itu kan dia cuma ingin mencari pembenaran kenapa jadi pada dasarnya from the bottom of her heart dia bilang yang benar nih ahok cuma kan gak ada justifikasinya kenapa dia harus dukung ahok jadi ketika ada oh jarat itu haji alhamdulillah oh ternyata anis belum umroh gak penting buat kita kan buat kami menurut rasional apa urusan ini orang gak umroh apa urusannya bahwa Sandiaga Uno itu apa gitu ya tapi buat ibu-ibu ini itu menjadi at least saya punya sehingga menurut saya dia sebetulnya rasional tapi dia harus ini kan ada soal teori keseimbangan dalam psikologi pak kita tuh ingin agar kita nyaman dengan pilihan-pilihan kita kalau kita merasa bahwa saya memilih ahok tapi dalam hati kecil saya dikatakan bahwa tapi kamu itu melanggar agama kamu menyakiti rasul gitu kan kan gak enak tuh kan cari pembendaran tapi kan ahok haji nah itu artinya kayak jawab makanya ada bahsuki makanya ada saran agar ahok bida agama itu bahsuki Nurul Pumat bahsuki Nurul Pumat makanya ansor gulang sunan kalijodo kan itu kan permainan semua di simbol yang ada bilang kan mainnya di simbol gak rasional gak penting sama sekali buat kita yang rasional ini buat orang-orang yang masih menganggap itu sebagai sesuatu yang sakrat suci penting kayak ahok bangun apa tanjung prio maka bang prio yang itu memang emosional ya jadi nah tapi pertanyaan berapa kan tadi kenapa gak ada yang tindah dari kubunya anis ke ahok penjelasannya saya rasa memang karena karakter pendukung anis memang tidaklah orang yang akan sorry karakter pendukung ahok adalah orang-orang yang tidak akan mendukung anis karena karakter pendukung ahok adalah orang yang melihat dari sisi pencapaian keberhasilan apa yang dilakukan seperti ini buat saya dan itu tidak akan mereka lihat di baik di siapa anis maupun dulu abus jadi sangat kecil kemungkinan mereka kecuali mereka kemudian sekarang di berhasil diyakinkan kembali bahwa islam itu betul-betul melarang kalau sekarang bayangkan di pengadilan yang terakhir itu kan sudah hadir sejumlah ulama ada 4 ulama dan itu dari Royce dari siapa namanya yang Mas Mas Udi yang datang dari Lampung orang bisa bilang apapun tapi mereka itu adalah orang-orang berpandang orang-orang cintar ada 2 lagi usahkan 4 orang jadi itu itu saja sudah membuat para pendukung rasionalnya yang tadi barangkali semula sempat pindah ke anis sekarang mulai sekarang jadi tahu bahwa iya juga ya sebenarnya tidak ada sebuah hukum yang pasti mengenai warangan tersebut orang-orang ini pindah jadi kembali ke Ahok saya rasa kembali kenapa naik lagi itu kembali sekarang kita dalam seminggu terakhir masih bisa nambah lagi masih ya kalau kita masih pasti puluhnya Ahok juga berusaha nambah lagi kita di lapangan jadi yakin aja diandangnya kita Bapak kan harus punya harapan harus punya keyakinan kalau enggak selesai kita bergerak iya Bapak enggak akan bergerak kalau enggak ada keyakinan iya enggak tapi kalau angkanya 48 48 kan jadi semangat lagi Pak ya tapi kalau misalnya angkanya 43 50 awal Maret kami 43 50 awal Maret makanya benar kita enggak publikasi kita tuh ledek-ledek kesempatan ini SMRC mana datanya benar kita publikasi kelar hidup kita teman-teman di lapangan berhenti kerja mulai enggak mau kerja lagi mau gapele-gapele ini udah kala 370 tinggal tinggal sebulan 4370 caranya kita bisa 48 48 sekarang itu kan artinya kalau ada kerja statistik linier ya yang enggak yang enggak berarti 4 mode 48 mesin naik enggak dengan sendiri ya kalau enggak kerja bukan lama terus itu apa kerja ya oh beliau ini juga ini peneliti saya juga bukan timnya ahok ya ini sering orang menyangka bahwa saya tim ahok enggak itu tim bas itu juga bukan enggak dibayar enggak enggak beda sama siapa foto ya enggak beda sama siapa itu orang kadang Hasan 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 gitu dibayar foto-foto dibayar kalau kita sih enggak lah ya kita dengan hati makasih satu lagi nah ya dan yang kedua ini sama penting ya tak sama sebetulnya gitu perjuangan kita tuh bukan hanya berhenti pada tanggal 19 April karena perang melawan itu laransi itu jauh lebih panjang buat saya tuh begini aja kalau ahok sampai kalah dunia belum kiamat tapi kerja menjadi lebih capek karena kita berhadapan dengan kemenangan orang-orang intoleran jadi buat saya persoalan utamanya itu adalah kalau sampai kaum itu yang berkuasa maka maka upaya untuk apa sejantar akan Indonesia gitu itu akan lebih lebih berat lagi ada dampaknya pada 2019 18 dulu kemana sama bukan dapak oh iya replikasi tapi kan ya saya duga isunya tapi yang yang penting 2019 ini 2019 ya tapi 2019 itu pasti ya kita udah capek kan 2014 2017 tapi kalau sekarang jadi berubah ceritanya ya berulang lagi kan gak apa-apa juga sih yang namanya kerja terus karena memang perlawanan kita bukan soal memenangkan ahokan pak ya ahokan manusia biasa lah dia membawa gagasan tentang keadilan tentang keberagaman tentang kesejahteraan itu mudah-mudahan menjawab ya pak ya itu ya ada mana pak ya kalau teman sendiri kalau saya ingin mengomentari soal imam pemimpin yang adil saya kira pemilihan itu itu saya kira apa ya itu orang yang dekat kiai kalau orang yang tidak dekat kiai dengan agama saya kira gak keluar itu pemimpin adil karena ikon dalam kepemimpinan itu adil ikon utama jadi kalau di agama ya saya sedikit kalau di agama itu kalau al imam itu mesti ikon adil bukan al imam itu terus kemudian sholatnya banyak enggak misalnya kalau polisi atau pemimpin itu kepala menurut saya jangan terlalu banyak gitu mirip adanya udah gitu loh iya kan jangan terlalu banyak kamu itu ya disitu menjaga keandalan itu yang adil jadi al imam itu adil bisa mampu memposisikan netral kesiap saja untuk siapa saja untuk kepentingan orang banyak entah itu agamanya apa etnisnya apa latar belakangnya dan konsepnya kan sudah benar begitu menurut saya makanya ini agama pokok agama islam banget dalam konteks kepemimpinan itu dalam konteks kepemimpinan itu itu jantungnya ikon al imam itu adil nah itu yang kemudian apa ya tadi malam itu menjadi pokok beberapa kali bahkan dia bilang mengadministrasi kehasilan itu selalu diulang-ulang mengadministrasi kehasilan kita misalnya ketika ditanya apa sih anda biar nanti untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini ya jadi kalau jadi gubernur ya saya akan melakukan ini dengan anda dan sekali lagi populisenter datanya menunjukkan bahwa misalnya ketika ditanya apakah kepemimpinan di pemerintahan Ahok ini ya pemerintahan Basuki Cahaya dan Jawa ini itu sudah adil terhadap umat islam ya mayoritas menjawab sudah adil dan itu menurut saya menerima artinya ya tadi dari semua komponen menilai Ahok itu ya kinerjanya baik dan menurut saya dalam konteks sifat-sifat kepemimpinan ya baik itu konsep kepemimpinan dari agama ataupun konsep kepemimpinan modern ya itu itu sudah benar bahwa kepemimpinannya itu sudah mulus dan layak untuk dipilih kembali menurut saya nah memang kemudian menjadi persoalan itu itu tadi ya apa namanya persoalan isu Sarah yang arenanya itu kebetulan pas sebenarnya isu agama itu ketika dimainkan sebelum-sebelum itu tidak main juga ketika misalnya Jokowi karena memang arenanya itu tidak tidak pas gitu walaupun waktu itu menjadi wakil karena penelitian kita soal Sarah ini kita memakai apa skala bogatis jadi saya menguji level kepemimpinan dari bawah sampai atas jadi kesimpulan kita dari hasil kepemimpinan ini semakin level kepemimpinannya tinggi itu semakin orang tidak setuju dipimpin oleh agama yang berbeda jadi RT boleh lah agama yang berbeda lalu kemudian tamat boleh lurah boleh gitu ya tapi begitu bupati gubernur lalu kemudian presiden itu masih jadi agak susah kalau dipimpin oleh ya minoritas gubernur agak susah kecuali memang orang hebat yang memang sudah membuktikan bahwa gilirannya nah ahok itu kan kemarin tidak dipilih dia wakil nah kesimpulan lain semakin kewenangannya itu semakin besar itu semakin tidak dipilih lagi kalau wakil boleh karena kewenangannya itu tidak begitu besar dibanding dengan gubernur atau ya gubernur atau presiden mungkin wakil masih bisa masih bisa tapi kemudian kalau sampai presiden kewenangannya tinggi lalu kemudian level kepemimpinannya tinggi saat ini masih agak susah jadi begitu ya apa hasil riset kita jadi semakin kepemimpinan nah beda dengan suku kalau suku itu itu relatif masyarakat sudah cair saja menerima suku tapi kalau Tionghoa Tionghoa ya memang ada tapi kalau dibanding agama itu masih masih dipal ya makanya ini triple minority jadi kalau di Jakarta itu disebut triple minority sudah tidak agamanya tidak sesuai mayoritas lalu kemudian etnisnya juga bukan asli jadi ini juga udah triple jadi udah dari Jakarta tiga minoritas jadi memang menurut dari agama jadi mengandalkannya itu mengandalkan itu jadi kalau menang itu memang luar biasa luar biasa dan ini ada pergeseran juga ketika misalnya di awal-awal itu dulu yang namanya kriteria kepemimpinan itu masih yang paling tinggi visi-visi agama itu nomor itu hanya 5% atau 10% orang orang tidak mau memilih berdasarkan agama tapi belakangnya seagama itu menjadi level kriteria kedua ketiga selalu visi-visi seagama visi-visi seagama nah disangkanya ini nomor tiga itu level visi-visinya itu sama padahal kan jauh jangan saya jangan ngomong gitu padahal kan kalau kita bandingkan fakta-fakta tadi dalam debatan dan sebagainya atau dan surga-surga ya mengatakan bahwa yang paling realistis ya apa program-program yang memang sudah terbukti ya misalnya KJP KJS dan lain sebagainya yang paling yang memirip-mirip itu plus-plus dan lain sebagainya makanya ketika saya ditanya kenapa program-program analis itu kok dimiripkan dengan apa ya karena kalau menurut saya itu strategi juga belum tutup dia bisa melakukan tapi itu strategi juga karena masyarakat di bawah itu dan menurut saya masyarakat dari tingkat pendidikan jadi di Jakarta itu itu salah itu jangan salah bukan masyarakat yang justru yang disebut rasional itu itu masyarakat yang kemudian memilihkan program-program kerja dan lain sebagainya itu justru masyarakat yang memang punya dampak kebijakan kalau yang menengah ke atas yang independen misalnya pendidikannya tinggi itu justru berbeda pilihannya itu lebih pada simbolik agama dan lain sebagainya itu utama tapi kalau misalnya tingkat pendidikannya rendah dan rata-rata kemudian memerlukan KJS KJP dan lain sebagainya justru dia berpikir kalau saya berpindah ke nomor tidak memilih Pakok itu nanti KJP saya hilang jadi kalau dari sisi itu yang lebih rasional itu gitu ya kalau dari sisi itu makanya waduh ini memang saya terus kemudian dulu ketika di awal-awal yang masih normal tidak ada isu sara begitu dan lain sebagainya saya berani mengatakan isu sara tidak akan berpengaruh gitu ya karena pemilihan presiden pemilihan gubernur sebelumnya isu agama itu sudah ada tapi arenanya kan enggak seperti sekarang arenanya arena pertarungannya itu sudah berbeda karena memang secara identitas potensial untuk dibayangkan gitu itu ya lalu kemudian yang sedikit ya soal ya metro itu memang kita debat itu kalau kita lihat ya debat karena disiarkan begitu banyak televisi ya kalau di debat-debat KPU karena disiarkan mungkin tidak ada pilihan lagi orang nonton debat di jam itu tidak ada pilihan lagi harus nonton debat itu 80% lebih bahkan di awal itu pada awal timiskan kalau di metro ya di kita 54 karena mungkin karena mungkin metro itu juga sudah di stigma makanya jangan menurut saya ini cara bacanya agak ini juga jadi mungkin orang yang nonton metro itu juga sudah sudah tersaring sedemikian segmented juga makanya ketika misalnya pro keahok dan lain sebagainya itu juga karena penonton metro jadi jadi memang mungkin jangan terlalu kugila juga bahwa dengan orang penonton metro itu kayak gini orang saya kayak calon tang ya kalau survei saya apa namanya ber apa namanya menyimpulkan dari 100 orang yang nonton danggut dari 100 orang ini maka semuanya suka danggut karena saya survei di konser danggut jadi gitu orang yang suka karena memang metro itu jadi misalnya kalau ini ya yang acara yang kemarin itu di cek itu akan lebih fair lebih fair tapi kalau metro memang kagak ini karena itu sudah jadi apa namanya itulah yang mungkin ingin saya apa namanya respon walaupun sebenarnya kalau soal rasionalitas itu memang orang yang tidak suka juga mas Ade orang yang memilih Anis tidak suka juga mereka ini keras bahwa itu tidak rasional emosional karena Islam enggak mereka itu punya rasionalitasnya sendiri bahwa saya melakukan apa ini memilih pemimpin yang apa namanya yang harus seagama dengan saya itu rasional sesuai dengan logis sekali sesuai dengan apa namanya agama yang kita yakini dan agama yang kita yakini harus kita laksanakan itu ya kalau iman itu kan begitu tidak hanya dikecapkan tapi juga dilaksanakan itu rasional sekali dan jangan heran orang-orang yang dokter segala macam itu ya banyak kesan iya dokternya pasti saya gak berani saya kira demikian ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ada ya ya silahkan iya bang saya hirsan dari Tempo sebelum meliput sebelum datang ke sini aku ini tadi kan kita keluar dari konteks debat dalam satu minggu ini yang paling menentukan agama tim Ahok sekarang kan belum mengeluarkan kartu as apa itu bernama Jokowi pengaruhnya untuk peresmian masjid raya hasil masjid 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 ini apakah dalam satu minggu ini aku tadi sempat gak cek ke sana itu persiapannya kalau tanggal 16 kan itu gak mungkin banget diresumin itu masih butuh 1-2 bulan lagi tapi tim pasluan nomor 3 udah nyerang juga kan itu bentuknya saling padahal pada klik cek itu letter test untuk itu jadi beberapa berpengaruh kekuatan peresmian masjid ini dalam seminggu ini dengan diresmikan oleh Jokowi yang kedua penundaan sidang ahok dari survei apakah ini sangat berpengaruh apa enggak karena penundaan sidang penisaan agama tentutan karena di satu sisi ada bagian bawah majelis lakim diintervensi oleh surat dari Kapolda tapi di sisi lain itu kan yang melakukan penundaan ketidaksiapan dari jaksa penuntut umum bagaimana sih dalam kacamata pengamat dan lembaga survei melihat dua rangkaian besar ini dalam satu minggu ini saya Dida dari media Rilisut.id pertama saya menarakan kalau Mas Ade sama Mas Seth dan Mbak Lola pernah bersinggulan dengan para tim ahok sekampanye untuk menjatuhkan ahok salah satu pemimpin kafir jangan pilih pemimpin kafir dan embarkasinya jelas batasnya kalau kalian pilih ahok kafir kalau tidak memilih ahok berarti kalian muslimat gitu eh muslim kan pertarungannya disitu kafir dengan tidak kafir nah saya paling hal yang menurut saya yang itu gak dianggap oleh ahok yang gak jadi pertimbangan demi ahok tidak tentang masalah definisi gubernur dia selalu bilang gubernur itu bukan pemimpin tapi pelayan menurut saya itu kenapa tidak ditampilkan oleh ahok dan timnya bahwa gubernur itu pelayan pelayan dan itu bisa ambil embarkasi sangat jelas dengan anis ketika tadi mbak lola bilang kalau gubernur itu pemimpinan bilang saya sangat tendensius kenapa itu tidak diambil embarkasi secara jelas kalau anis ambil agama kalau ahok jelas ambil lagi batas yang mana itu paling saya dulu ya gue aja ya silahkan silahkan beri uang mungkin ya ya terima kasih kalau bersinggungan dengan tim Ahok ya sih saya juga banyak tapi saya tidak tahu itu kan lebih ke strategi timnya mereka tapi menurut saya di dalam visi-visi karena saya lebih kami lebih melihat visi-visi kemudian bagaimana di lapangan visi-visi itu kemudian diterima oleh masyarakat mereka memang sebenarnya memposisikan diri memang sebagai pelayan masyarakat maksudnya dalam artian bahwa kerja-kerja mereka ini adalah untuk melayani masyarakat itu bagaimana masyarakat terpenuhi sandarnya tangannya perumahannya semuanya itu memang itu yang menjadi tujuan mereka artinya memang mereka mengimplementasikan itu di dalam program-program mereka bagaimana program mereka itu dirancang adalah berpikir jauh bahwa ini akan berdampak pada masyarakatnya lebih sejahtera indeks pendidikan indeks pembangun manusianya meningkat dan sebagainya jadi mereka tidak secara terang-terangan memang mengatakan bahwa apa namanya mereka sebagai pelayan masyarakat itu tapi dari program-program mereka itu menunjukkan seperti itu saya rasa ini juga bersangkutan dengan karakter seseorang misalnya kalau tadi bapak bilang bahwa kalau misalnya dari kubanis itu memang nafsunya jadi itu memang masalah kalau memang sudah nafsunya berkuasa ya sudah jadi mereka fokusnya ke situ kemudian walaupun kemudian programnya nyontek tapi mungkin berkuasa dulu tapi kemudian timnya Ahok kemudian ataupun Ahoknya sendiri dalam memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat itu tercemin melalui program-program yang mereka rancang di visi-visinya tersebut terima kasih tentang masalah ini mas pertanyaan saya pikir akan menarik kalau misalnya dari lembaga riset mempertanyaan tentang masalah what next ketika misalnya Ahok terpilih maksudnya apa yang akan terjadi nah menurut saya menarik pertama ada dua variabel yang bisa mempengaruhi apakah akan tenang atau akan meledak pertama keistahan agama dan yang kedua tentang 2019 karena ini sangat berkaitan waktu saya tanya dengan salah satu Padri Zamba ketika misalnya Ahok menang maka Jokowi pasti akan menang lagi tapi kalau Anies menang Prabowo masih punya kesempatan meskipun di luar survei Jokowi selalu itu Padri Zwa yang bilang atau ada Padri saya nanya Padri saya nanya sama Padri yang mungkin Prabowo maju lagi karena dia kaya rata dia baru meskipun terima kasih Lola lagi lagi saya dulu biar nanti dibetulkan atau di debat di dukung di dukung bisa juga terang ini ya jadi menarik sebenarnya pemilihan kata dan itu menurut saya sangat sedansi dalam konteks kepemimpinannya misalnya Imam Adil jadi memang kalau dalam konsep agama yang namanya yang namanya pemimpin yang disebut pemimpin itu itu pekerjaannya itu melayani dan sifatnya itu harus adil dalam layanan itu harus adil persis itu itu sebenarnya ya persis ya berlebihan ya kalau ngomong orang-orang apa namanya konsep-konsep di Islam mungkin ya karena memang ya nanti dikatakan ini simbol lagi dengan agama-agama tapi kalau saya yang sedikit banyak belajar tentang Islam dan kemudian saya juga dosen kepemimpinan itu kan enggak kepemimpinan kan sebenarnya Islam juga artinya tidak harus diambil-ambil itu Islam semua begitu maksudnya apa yang dilakukan kepemimpinan yang adil siapapun ya itu Islam jadi itu tidak harus kemudian oh saya Islam segala macam ini sudah adil itu ya makanya ada cerita ya di bangun atau dimana ini keceritaan jadi ulama-ulama itu itu di sama wali kota itu dikumpulkan ulama-ulama itu dikumpulkan semua dia bilang saya akan menjalankan menjalankan syariat Islam nah semua orang setuju karena memang wah syariat Islam pasti baik tapi ada yang terakhir ulama terakhir intelektual seorang intelektual Islam dia bilang saya setuju dengan syariat Islam dijalankan kota ini dengan syariat Islam tapi yang disebut syariat Islam menurut saya itu kalau sekolah gratis kesehatan gratis mudah lalu kemudian wali kotanya itu bersikap adil tidak oligami tidak selingkuh lalu kemudian dan sifat-sifat lain jalan-jalan baik infrastruktur sekolah tidak ada yang rokok gitu loh apa namanya orang miskin tidak ada yang terlantar diberikan haknya dan sebagainya itu syariat tanpa harus disebut syariat itu sudah agama itu sudah syariat jadi ketika ngomong ke pemimpinan pelayanan apa namanya pekerjaannya melayani dan sifatnya itu harus adil dalam melayani itu sudah itu bersariah bersariah sekali jadi ahok jawab bersariah itu ya itu 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 apa namanya sudah apa pemimpin yang melayani dan melayani itu dengan adil ini keluar pas ayatnya itu menurut saya pemilihan kata yang baik dan menurut saya saya juga agak terkaget-kaget bukan terkaget-kaget sebenarnya kaku oh ini benar itu ini benar itu dari Islam siapa siapa di belakangnya mungkin tapi kalau saya refleksikan ya mungkin refleksi dari perjalanan dia juga gitu bahwa kalau jadi pemimpin itu pekerjaan yang melayani mengadministrasi dan kemudian apa namanya berlaku adil titik kan segitu aja sudah itu sudah tidak harus kemudian sempurna gitu punya wirisnya ini bisa ngimam enggak bisa ngimami di masjid itu bukan sifat-sifat kepemimpinan harus naik hati itu kan apa namanya simbol-simbol sosial yang menurut saya kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan dia berhasil membimbing atau kita berjanya baik dulu memang kalau kita jaman kecil ya jaman SD yang masih apa di otak kita itu terpengaruh dengan simbol-simbol memang wah kalau negara Indonesia itu mau baik meski presidennya itu harus Romai Rama Menteri Akamanya Jendutin MC itu segeru gitu karena kita percaya simbol itu kalau belajar kepemimpinan tapi kalau belajar soal kepemimpinan teori kepemimpinan dan kepemimpinan dalam agama oh ternyata enggak begitu keberhasilan itu bukan begitu bukan yang itu segmen apa namanya ilmuwan ya bedah gila itu Kiai bagiannya Kiainya yang lain sesuai dengan masing-masingnya itu satu hal dan itu bagus menurut saya bagus juga kalau terus-terusan dan menurut saya harus punya jiwa itu punya jiwa mulayani dan sifatnya harus adil jadi kita itu kenapa enggak diangkat oleh Ahok bahwa kita enggak milik pemimpin kalian tanya sampingnya ngurusinnya sungai-sungai segala macam nah itu saya kira kritik berada timnya samping-sampingnya itu lalu kemudian apa what next kalau Ahok terpilih lalu kemudian seperti orang kita ya timnya dalam konteks kampanye-kampanye sekarang orang ini takut dengan Ahok menjadi gubernur Ahok itu sudah gubernur Pak kita masih takut dengan gubernur Alk itu sudah gubernur sudah busul di mana-mana juga kok kita masih takutnya sekarang kalau takutnya sekarang itu terlambat dia sudah jadi gubernur sudah menggusur di mana-mana gitu ya untuk bukan menggusur kan merenokasi lalu kemudian sudah menata di mana-mana sudah melaksanakan program kerja 3 tahun sudah 3 tahun dan sudah dimilai sama kita bahwa kerja dia menjadi gubernur itu sudah bagus kok kenapa sekarang jadi takut dia menjadi gubernur ini kan tanda tanya nah memang lalu kemudian alasannya selalu politik makanya jangan percaya orang lalu kemudian selalu bilang oh ini karena unsur agama dan sebagainya enggak itu politik yang kita harus karena memang kalau hitung-hitungan secara politik mungkin iya mungkin iya bahwa misalnya untuk memenangkan 2009 dan selesnya ini dikoreng terus karena isu salah itu ternyata nanti susah hilangnya memang agak ini ya mas Ade nah itu yang saya secara pribadi agak mengkhawatirkan karena isu salah itu ternyata dulu jamannya Jokowi apa pertanyaan presiden walaupun sudah dibantah sedemikian rupa tapi kalau sudah dilempar ke medsos dilempar ke internet itu kapanpun bisa dipanggil dan itu bisa dikoreng lagi bisa menjadi alat lagi kayak misalnya pintu ini ya gambar masjid ini tiang ini juga ada yang palangnya semuanya juga ada kalau dihubung-hubungkan tapi kan ini jadi dagelang gitu yang kayak kayak gini karena itu terlalu apa namanya itu terhadap simbol itu ya kita menyembah Tuhan kita menyembah simbol itu kan menjadi persoalan bagi kita jadi kalau dihubung-hubungkan ya semuanya juga ada jadi semuanya itu ternyata menurut saya ya politik motifnya itu kenapa muncul di pilkada potensi bahwa misalnya orang-orang islam saya pernah melakukan riset dulu jangan saya dilakukan riset pernah melakukan riset bahwa jadi pernah melakukan riset bahwa misalnya pemahaman-pemahaman yang kita ada di pondok itu biasa bahwa pemahaman-pemahaman yang disebut pemahaman mungkin dikategorikan berpotensi radikal itu sudah ada dari dulu ya pemahamannya begitu-begitu saja tapi kenapa tidak ada gejolan karena tidak ada faktor lain faktor lainnya itu apa? politik faktor lainnya apa? ada agen yang memang berkespentingan untuk itu jadi saya berkesimpulan jadi di beberapa tempat pemahaman kita melakukan surbay misalnya sholat tentang apa itu hajub itu kan biasa gitu bahwa harus menjalankan saliat iya itu pemahaman itu ada dan itu memang harus dipahami oleh oleh orang islam dipahami begitu jadi memang agamanya itu harus dipahami agamanya memang mutlak tapi kemutlakan ini misalnya yang lain juga berhak untuk meyakini bahwa agamanya itu juga mutlak jadi ketika bertemu berarti yang mutlaknya banyak yang absolutnya banyak maka disebut dalam filsafat kalendial itu disebut relatif atau absolut relatif absolutnya itu relatif karena bertemu dengan absolut-absolut lain bahwa dia meyakini apa namanya dia agamanya itu absolut iya agama saya yang paling benar iya tapi di internal tapi ketika ini menjadi ekspedisi sosial itu kita harus ingat bahwa disitu juga ada yang mengatakan agamanya itu absolut katolik juga mengatakan berhak mengatakan bahwa maka disebut absolut relatif kata sederhana sering nah itu yang kemudian agen ini karena tahu potensi itu ada untuk dijanikan sebagai politik identitas digoreng secara politik dan ada agen yang berkepentingan untuk itu nah maka ya semata-mata semuanya kepentingan politik bukan kepentingan agama karena agama ya tidak begitu kalau menurutkan saya kira hanya politik yang misalnya dijelaskan ini misalnya Prakowo nah memang saat ini kalau menurut saya 2019 beberapa kali survei itu misalnya dalam pertarungan presiden ya masih pertarungan klasik lah mungkin 2019 ya tidak ada yang lebih kuat daripada dua orang itu Pak Jokowi dan Pak Prakowo yang lain ya tidak ada misalnya bahkan dari militer misalnya siapa yang Panglima kemarin yang bukan setelahnya itu yang coba-coba menarik simpati nah itu mulai muncul tapi tidak setinggi itu itu tidak ada jadi mungkin pertarungan klasik juga antara Pak Jokowi dan makanya ini kan sangat berkepentingan Jakarta itu ya pertarungan itu orang itu juga saya kira itu ya soal masjid soal kasus penundaan nah saya ingin komentar sedikit jadi penundaan itu yang harus kita pahami dan ini harus dijelaskan juga ke masyarakat agar tidak dibodohi juga tidak dibodohi tidak dibohongi dengan dengan situasi ini nah memang kalau secara politik bisa dihubung bukan apapun bisa tapi kalau kita faktanya ya sekarang ini kita gak tahu bahwa ada intervensi selama macam dan itu pengaruh itu ya ya mungkin apapun semuanya tetap berpengaruh tapi faktanya bahwa penundaan itu itu atas alasan hukum dan menurut orang-orang hukum memang penundaan itu tidak boleh ada yang mengintervensi majelis hakim itu boleh menunda atau tidak menunda sidang itu tadi penundaannya itu tidak boleh beralasan politik penundaan itu alasannya harus alasan hukum dan itu penundaan tuntutan bukan penundaan putusan penundaan tuntutan dan adanya itu dijaksa dan yang menyatakan menunda apa namanya mengusulkan menunda itu atas alasan hukum itu bukan jaksa karena tuntutannya belum siap maka majelis hakim memarahi juga loh kok belum siap kasus setenting ini nah tapi kemudian karena belum siap alasan argumentasiku maka ditunda bahwa ada usulan mungkin ya kita juga tidak bisa terus kemudian menyalahkan 100% dari kepolisian misalnya dari polda yang mengusulkan agar ditunda karena misalnya situasi politik karena mereka apa namanya mereka apa namanya bertanggung jawab atas keamanan itu bahwa usulan itu ada tapi menurut saya jangan jangan terus kemudian apa namanya mempengaruhi alasan majelis hakim menurut menunda itu majelis hakim tidak ada apa ya tidak ada tidak diperbolehkan menunda karena alasan politik tidak boleh harus alasan hukum dan ini ada alasan hukumnya karena tuntutannya belum siap itu kan jangan alasan hukum bahwa ini kemudian dipakai oleh politik apapun kemarin juga novel paswedan bahwa seolah-olah yang apa namanya yang peduli dengan novel paswedan itu hanya kelompok tersebut nah saya juga peduli kita juga prihatin ya siapapun yang mungkin apa namanya setuju tentang pemberantasan korupsi ya prihatin tentang itu cara-cara itu tidak boleh dilakukan di negeri ini dan harus diusuk ya itu betul tapi kalau dilihat secara politik apa saja bisa dikoreng untuk kepentingan politik memang kemudian ini mendapatkan arenanya di masyarakat yang kemudian seperti ini ya masih pemahamannya juga perlu ditingkatkan pendidikan politik cuman silahkan yang melakukan pendidikan politik itu tidak ada persoalannya bahkan partai politik sekalipun yang itu berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik sebenarnya seharusnya saya kira itu ya saya kira masa adek ini ya nanti ya jadi kalau saya sih memang mungkin kita jadi agak beda karena saya memang melihat kasus penundaan kasus dan mogot besok yang rupanya ini agak sebetulnya belum siap betul itu adalah paling jelas yang dalam mogot ini ini kan kita tahu lah bahwa memang akhirnya ini semua harus dibaca dalam pertarungan menuju 2019 dan sebetulnya memulai itu ya kubu sana kubu Prabowo sendiri kenapa Prabowo justru dia lah yang bikin pernyataan kalau anda mau saya maju kalau anda kan wacara ya jadi dia bikin pernyataan memang kalau anda mau saya maju pilih pilih siapa Anis-Anis nah Nafaliza rupanya menambahkan lagi kan jadi bahwa ya kalau yang menang adalah Anis Prabowo akan maju tapi kalau dilihat datanya seperti yang tadi disampaikan sebetulnya Prabowo itu memang kontender yang paling kuat sampai saat ini jadi kalau dia masih berpikir untuk membangun kekuatan dalam sisa dua tahun lagi ya mungkin masih bisa dan kemenangan Anis akan sangat membantu nah karena itu saya percaya Jokowi memang ingin sekali menunjukkan bahwa disana ada Prabowo disini ada saya ya cuma sebagai presiden dia kan gak mungkin menyampaikan itu secara tenang beneran jadi dia harus memberikan saya bahwa saya berada di belakang Ahok sebelumnya sudah beberapa kali kita melihat itu contohnya perlakuan terhadap siapa Bezik perlakuan terhadap Al-Hattar perlakuan terhadap semua kubu Mangkar itu itu kan sign yang sangat jelas sebetulnya dari 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 rezim bahwa kita berada di belakang Ahok ya makanya sekarang kalau dan saya rasa itu ditampak oleh kubu Anis misalnya Luhut aja di bawah-bawah dan ada beberapa kasus dimana Luhut juga menampilkan dirinya jadi dengan kata lain termasuk saya menduga penundaan turutan itu juga saya percaya penundaan turutan itu ada peran Jokowi-nya peran Rezin-nya yang meminta agar yang paling gampang adalah daripada rame ya kan kemarin aja begitu akan dibacakan turutan udah berkumpul bayangkan kalau turutan itu adalah maksimal bayangkan kalau turutan itu adalah diformulasikan dalam kalimat-kalimat yang sangat tugas dan jangan lupa minggu depannya Ahok akan memberikan prejo ya jadi itu akan menimbulkan barangkali ke apa keributan yang unnecessary gitu ya keributan yang tidak perlu jadi bisa karena alasan itu tapi bisa juga karena alasan yang mau ditunjukin aja bahwa benar-benar jangan ngakut jadi termasuk kayak argumennya persis seperti Prabowo bilang kalau anda pengen saya nanti maju tahun 2019 dukung Anies ya ini kan sama kan kalau kamu pecinta saya dukung Ahok dan saya rasa itu ada pengaruhnya dan saya yakin bahwa Jokowi itu sebetulnya ingin sekali menunjukkan bahwa dia mendukung Ahok dan dia ingin agar Ahok menang cuman sebagai seorang presiden yang sebagai seorang Garawan kan dia harus menjaga harus adil harus tidak tampil terdepan jadi saya setuju dengan menarik nih kalau ternyata apa namanya yang dan Mokotis tidak ada kemungkinan ditundai pasti tadi sudah ada segmen SKT dari itu kan itu 16 2 hari eh 3 hari 3 hari sebelum hari-hari hari-hari eh hari Minggu dan apa namanya nah soal ini menjawab sebenarnya kembali ke soal 2019 what's next itu kan what's next ini ya semua melihat bahwa kalau Ahok sampai menang dan dia lepas dari pengadilan dari keputusan bersalah dan saya duga sih dia akan bebas ya bukan karena politik tapi lebih karena sebetulnya yang argumen yang sudah dibangun sejauh ini saya rasa seharusnya membawa hakim untuk tiba pada kesimpulan bahwa dia tidak memistahkan yang tuduhannya soal dia tidak memistahkan karena soal Medah 51 ternyata memang multi berbetul dan kedua para ahli mengatakan bahwa memang tidak mungkin anda membacanya sebagai sebuah kalimat yang anda pisahkan dari konteks kan mustinya jadi saya duga Ahok akan bebas sehingga Indonesia akan jadi lebih tenang gitu kan nah memang ancaman yang akan disampaikan oleh kubu islamis kita akan menggabung terus dan itu tidak akan terhindarkan karena sebagian misalnya sejumlah orang Tionghoa yang kemarin mendukung Anies itu kan salah satu argumennya adalah bahwa ya udahlah kita capek juga nih ini terus gitu kan kalau emang anda bisa jamin bahwa perlindungan ya jadi bisnis as usual kalian gak ganggu kami gitu ya gak apa-apa kita dukung ya cuman kan soal keyakinan jadi jaminan itu dan terakhir kalau menurut saya kenapa kubu Ahok ternyata tidak cukup berhasil walaupun tadi berulang-ulang kali dikatakan bahwa sebelum mereka berusaha membangun image bahwa kami adalah servant kami adalah pelayan tapi kan bagi kelompok yang menolak Ahok karena alasan Al-Maidah 51 gak penting menurut mereka ayat itu bermunyi melarang pemilih pemimpin Nasrani jadi definisinya mau di mau diapain juga gitu ya atau bahkan ketika orang menunjukkan ya tapi di tempat lain PKS dukung ya tetap aja gak ngangkat emang pokoknya gak boleh pokoknya kita tolak dan kedua agama dan Cina itu ya jadi mudah-mudahan itu menjawab dan mudah-mudahan minggu depannya berjalan dengan apapun yang dilakukan tapi gak ada kerusuhan-kerusuhan karena salah satu yang ditakuti orang itu ya itu bahwa nanti pada wisata Al-Maidah udah ada perintah bahwa semua orang daerah harus ke Jakarta termasuk PDIP kan ya PDIP juga bilang bahwa harus dateng ke Jakarta Gerindra udah bilang begitu wisata Al-Maidah bayangin Jakarta penuh banget hari itu yang gak ada ke Jakarta saya saya orang buku oke terima kasih terima kasih pada ketiga pembicara kita kasih aplaus atas apa halnya untuk para peserta yang hadir pada siang hari ini sampai sore hari ini ya walaupun tidak terlalu banyak tapi kita lebih intim gitu ya dalam percakapan saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan kita bisa simpulkan di masing-masing yang yang serta peresan hari ini saya tutup dewa mobil atau gue dewa assalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati